Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pospedia Ramadan, kali ini saya bersama Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT. POS Indonesia Bapak Haris Assalamualaikum Pak Haris, salam sehat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haris, Ramadan 1444 Hijriah Spirit Ramadan tahun ini setelah kita diderah pandemi COVID-19 kurang lebih 3 tahun ya Pak ya Nah seperti apa sih Pak Spirit Ramadan yang coba digaungkan oleh PT. POS Indonesia di tahun ini Pak? Baik, terima kasih Jadi kalau kita lihat Ramadan tahun ini tentunya akan berbeda dengan Ramadan 2 tahun belakangan ini ya Jadi Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang istimewa lah buat kita umat muslim yang ada di Indonesia khususnya Karena mulai Ramadan tahun ini yang isu pandemik itu sudah hilang ya Ramadan kali ini Ramadan yang penuh berkah bagi kita semua khususnya umat Islam yang ada di Indonesia maupun di dunia Jadi kita harus menyambut bulan Ramadan kali ini dengan sukacita Karena memang Allah memberikan bulan ini untuk kita Oke, seperti kita ketahui Pak Bahwa di POS sendiri ada salah satu aplikasi yang memang platform digital yang dimiliki oleh PT. POS Indonesia ini bisa peduli dan berbagi untuk zakat dan infak Seperti apa sih Pak? Ya bener, jadi kita punya aplikasi mobile yang kita sebut dengan POSPAY Nah di POSPAY kita ini tidak hanya untuk bayar-membayar gitu ya Jadi banyak fasilitas yang ada di POSPAY kita ini Khusus terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan ini Di POSPAY kita, kita sudah bekerja sama dengan lebih 10 lembaga resmi ya 10 lembaga resmi diantaranya dengan Basnas, dengan Lajismu, dengan IJP Masjid Istiqlah, kemudian Dompet 2 dan lainnya Kita punya 10 lembaga resmi yang sudah ada di POSPAY apps kita ini Sehingga memudahkan ya Memudahkan umat muslim khususnya untuk melakukan zakat, membayar zakat, menunaikan infak maupun sedakah Jadi kita harapkan PT. POS Indonesia dengan mobile apps-nya bisa membantu Memudahkan umat muslim yang ingin menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat, membayar infak maupun sedekah Dengan dalam satu genggaman Jadi tinggal memilih, memilih lembaga yang mana, memilih jenis infak apa, jangkat apa gitu ada di sini Jadi di mobile apps kita ini sudah lengkap Jadi tinggal menunaikan dan kita dorong lah ya Ini kesempatan kita seperti yang disampaikan tadi, bulan ini bulan penuh berkah Bulan dimana ada di dalamnya satu hari yang sama dengan 1000 bulan Yang tentunya kalau kita beribadah akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat Jadi kesempatan buat umat muslim untuk menggunakan POSPAY kita Oke, jadi aplikasinya bernama POSPAY ya Pak? POSPAY Jadi kalau kenapa kita mengusung generasi muda-generasi baik ini Anak-anak muda yang memang di era kesibukannya, di era aktivitas yang mereka lakukan Mereka termudahkan ya, mereka terbantu dengan adanya aplikasi ini Makanya kita harapkan dengan aplikasi ini, karena tadi tidak hanya untuk bisa bayar-bayar tadi Di POSPAY kita ini juga banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda ya Jadi misalnya kita juga menjual voucher game dan sebagainya di POSPAY kita ini Jadi selain mereka mungkin POSPAY ini dimanfaatkan untuk aktivitas kebutuhan sehari-hari Tentunya di bulan Ramadan ini juga mereka bisa beribadah ya Berlomba-lomba lah ya Pak? Berlomba-lomba, jadi anak muda bahasa kerennya kan kita walaupun muda Kita tetap menunaikan kewajiban kita selaku umat muslim Itu mungkin Generasi baik, generasi POSPAY, pesan apa yang ingin disampaikan secara khusus Dalam peringatan Ramadan 1444 Hijriah ini Pak? Ya baik, jadi kita kan tadi saya sampaikan bahwa di aplikasi kita ini Selain berfungsi orang untuk bayar-bayar, kirim uang gitu ya Kemudian tadi beribadah melalui beberapa saran yang sudah kita siapkan Kita sebenarnya ingin mendorong ya Jadi tadi sudah ada yang misalnya kalau kita cerita kurban nih Pak Mungkin untuk sekali bayar kita agak berat Tapi kalau kita cicil dengan menabung Mungkin ceritanya akan lain gitu ya Kalau misalnya kita sekaligus harus mengeluarkan Nah karena itu kita siapkan sebenarnya berbagai fitur Nah kedepan, kedepan memang di aplikasi POSPAY ini kita mengenal dengan namanya Kalau di internal kami menyebutnya PICIS Mbak PICIS Singkatan dari PAYMENT PAYMENT untuk bayar-bayar Kemudian yang kedua INSURAN 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 Kemudian KREDIT KREDIT Seksi diri Kemudian orang mungkin butuh pinjaman Kemudian orang butuh investasi Kemudian orang butuh tabungan Nah itulah yang akan ada di aplikasi kita ini Sehingga memang kita harapkan momen Momen apa Ramadhan kali ini Bisa memperkenalkan POSPAY ini kepada halayak lamanya Terutama tadi anak-anak muda Karena berdasarkan survei yang kita lakukan Selain memang kita ada di kota tir kedua ketiga Pengguna POSPAY kita juga anak-anak muda Jadi artinya anak-anak muda juga bisa memanfaatkan POSPAY kita ini Untuk sarana melaksanakan kewajibannya ibadahnya di bulan Ramadhan Oke Pak kalau ada kendala misalnya Selama perjalanan waktu tiba-tiba mereka ada terkendala Aplikasi itu bermasalah Kira-kira harus menghubungi siapa Terus harus datang ke kantor POSPAY atau seperti apa Pak? Ya jadi mungkin sedikit ke belakang Aplikasi POSPAY kita ini berbeda dengan e-money, e-wallet Jadi sangat beda Karena tadi saya bilang ada lima fitur layanan secara garis besar Kemudian tidak kalah pentingnya POSPAY kita ini didorong oleh keberadaan fisik kantor POSPAY Jadi kalau saya sampaikan misalnya mbak punya masalah dengan e-wallet dan e-money Mbak juga bingung kan? Mau ngadu kemana, kalau ada saran telepon Tapi kita bisa Jadi teman-teman yang menggunakannya ada kendala Selain memang kita buka sarana untuk berkomunikasi baikpun Kita juga hadir secara fisik Jadi orang tinggal datang ke kantor POSPAY Sehingga memang inilah nilai lebih dari POSPAY Jadi kalau ada kendala Mbak kata-kata ada masalah Mbak kak ragu bisa datang ke kantor POSPAY Terima kasih banyak Pak Haris Semoga spirit Ramadan di 1440 Hijari ini Bisa membawa generasi baik Menjadi orang-orang yang punya nilai lebih ya Pak En Ada banyak cara untuk berbuat baik Generasi muda kini bisa menyerukan zakat, infak, dan sadokoh melalui POSPAY Ada kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan Demikian POSPAY Ramadan kali ini Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh